nah berikutnya hepatitis imbas obat yang ditanya nih sama temennya ini dia apa? dia sebenarnya hepatitis peredangan hati biasanya akut karena pakai apa? karena pakai obat hepatotoxic misalnya apa? paling sering nih isoniazid isampis ini OAT dan diazinamid yang paling hepatotoxic adalah yang diazinamid yang paling hepatotoxic gitu gejalanya pasti sama kayak gejala hepatitis akut kuning yang diputukan atas BAKT BAB pucat OTPT meningkat dua-duanya faktor risikonya yang memperparah hepatitis imbas obat dia minum alkohol sudah ada infeksi hep B, C sebelumnya SQT-SQPT memang nggak normal dari dulu jadi dia malnutrisi atau dia pakai obat beberapa yang hepatotoxic bersamaan nah ini daftar obat-obat yang hepatotoxic ya teman-teman ada banyak tapi yang paling sering nih yang paling populer apa Acetaminofen ini PCT ada yang tahu berapa dosis maksimalnya PCT supaya jadi hepatotoxic adalah 4 gram per hari atau 8 tablet itu sehari itu paling maksimalnya anti-dotumnya ada yang tahu apa anti-dotumnya apa anti-dotumnya ovadosis PCT dan acetyl cysteine nah obat yang lain bisa apa nih misalnya amiodarone obat reja nih asam palproat statin aloporinol gitu-gitu ya penitoin juga bisa pirazinamid ya oke nah terus nih hepat semaksimal obat kapan stop obat ya kapan stop obat ini ada tiga indikasi ya pertama ada tiga kondisi yang atau gitu ya pertama ada gejala ya ada gejala tambah SGPT-nya meningkat lebih dari tiga kali atau dua tidak bergejala ya tapi SGPT-nya meningkat lebih dari lima kali atau ya atau apa lagi ketiga bilir-bilir totalnya ya meningkat lebih dari dua kali batas atas gitu ya itu tiga indikasi stop obat siap sampai sini ada yang mau nanya atau siap bahas soal lagi kita bahas soal ya apa pemeriksaan yang sesuai untuk kasus di atas ya anak 10 tahun kenapa nih dibawa karena sakit perut di kanan atas ya ada mual muntah ya nasur makan turun dan demam sejak seminggu pasiennya sering makan yang dibeli di dibeli di luar rumah gitu ya nah pada PF nadinya 110 ya R20 sulhnya 38 nih demam tinggi ya lumayan ya 38 ya gak tinggi-tinggi banget sih ya pokoknya demam ya seleranya sedikit ikhterik jadi apa nih diagnosisnya dan kira-kira mau cek apa dari faktor risikonya dari gijalah-gijalahnya coba dilihat ya kemana kira-kira ini oke benar banget ya ini diagnosisnya adalah mengarah ke hepatitis A hepatitis A kemudian tau dari mana hep A lihat dari gejalanya gejalanya gejala apa gejala hepatitis akut ya ya kan yang heboh ya sakit perut demam mual muntah langsung makan turun gitu ya dan apa faktor risikonya lihat faktor risikonya apa dia jajan ya jajan sembarangan di luar ya jadi dia apa nih gak bersih gitu ya gitu ceknya yang A ya IgM anti-HAV gitu yang lain jelas salah ya HBS AG yang buat HB ini HCV ini HB juga anti-HBV gak ada gitu jelasnya nomor 6 ya oke ada yang nanya nih ya lewat private message ya dok maafnya dijelaskan untuk vaksin HB 3 kali lalu kalau ada orang yang baru vaksin 2 kali atau 1 kali apakah anti-HBV tetap positif ya sebenarnya mungkin bisa positif tapi yang jadi masalah titernya berapa ya untuk bisa protektif dia harus lebih dari 10 10 mili ayu per mililiter darah gitu nah itu baru protektif baru dia kebal itu biasanya didapatkan setelah orang vaksin 3 kali tapi gak betul kemungkinan sekali 2 kali aja langsung tinggi berarti dia responder responder banget gitu ya gitu tapi ada juga orang yang udah 3 kali masih negatif gitu belum 10 maksudnya belum 10 itu ada tergantung respon orang beda-beda gitu ya kayak gitu ya oke siap sama-sama soalnya ini jelas atau ada yang mau nanya lagi jelas ya kita lanjut ya nomor 7 apa diagnosis dari kasus itu ya perempuan 32 tahun kenapa kayak gini karena demam mual muntah dan sakit perut pasiennya suka makan di pinggir jalan ya pada PF seleranya ikterik ya dari labnya HBS-AG-nya negatif IGG anti-HBS-nya positif ya IGG anti-HBC positif ya IGG anti-HBS-nya negatif ya IGG anti-HAP positif IG anti-HAP-nya negatif jadi jawabannya yang mana? jawabannya yang mana? hati-hati ya jangan terkecoh hati-hati jadi saya bilang jawabannya yang mana? kalau HBS-AG negatif dia nggak mungkin dia hepatitis B ya kalau HBS-AG udah negatif ini pasti dia bukan HAP-B ya menyingkirkan Marni gitu bukan HAP-B maksudnya bukan sekarang lagi nggak HAP-B gitu ya jawabannya yang mana? tapi IGG-nya positif nih IGG anti-HBS positif ya IGG anti-HBC juga positif artinya apa? hati-hati ya tadi yang saya bilang kalau HBS-AG negatif artinya tidak mungkin sedang HAP-B ya tadi kan HAP HBS-A itu apa? penanda infeksi kan? lihat penanda infeksi kalau misalkan dia negatif pasti dia bukan HAP-B ya gitu ya gitu jawabannya yang mana? nah coba sekarang lihat lagi yang positif mana? IGM atau IGG anti-HV-nya coba kita pisahin ya HAP-B-nya dulu ya HAP-B-nya apa nih? kan HBS-AG-nya negatif ya anti-HBS-nya positif ya anti-HBC yang IGG positif ya artinya apa nih? artinya apa? HBS-AG negatif berarti dia tidak sedang ya tidak sedang ya tidak sedang HAP-B gitu ya anti-HBS positif dia punya kekebalan ya punya antibody IG anti-HBC positif kan? kemungkinannya apa? bisa dia kronik atau dia pernah terinfeksi nah tapi sekarang dia kan HBS-AG negatif berarti dia tidak sedang HAP-B berarti dia pernah terinfeksi HAP-B kan? pernah HAP-B ya gitu ditambah dia sudah ada punya antibody jadi sesuai kan bahwa dia pernah pernah HAP-B jadi yang yang lain salah ya yang B salah ya yang E salah yang C salah sekarang masalah tinggal lihat HAP-A-nya gimana lihat IGM anti-HV positif ya IG anti-HV negatif artinya apa ya? tadi saya bilang artinya apa? kalau IGM tanda bahwa dia sedang IGM positif bahwa dia tanda sedang oke benar ya ini berarti dia sedang terinfeksi ini sedang aktif gitu ya jawabannya yang mana? jawabannya yang D ya sedang terinfeksi HAP-A kenapa? karena IGM-nya anti-HV-nya positif oke kalau pernah kena HAP-A harusnya apa yang positif? harusnya dia IGG yang positif ya gitu itu beda ya pernah HAP-B tapi dari mana dari IG anti-HV-nya positif ya tapi HBS-AG-nya negatif dan dia anti-HBS-nya sudah positif nah jadi jawabannya Ande gitu ya gak apaan nanti nih tabel ini nih tabel ini penting banget nih buat di pahamin dihafali nih wajib nih mutlak hafal ya buat OKPPD karena ini hampir pasti keluar di soal ya jadi gak boleh ketukar-tukar ya oke atau ada yang nanya gak? ada yang bingung gak? coba-coba kita clear-kan dulu ada yang bingung? sebenarnya yang penting sekarang paham dulu kalau misalkan nanti lupa-lupa yang penting nanti di-review lagi gitu kan biar hafal yang penting sekarang paham dulu ada yang mau nanya kah tentang ini? saya lagi karena soal kayak gini hampir pasti keluar sih di tiap ujian jadi harus paham dan hafal ya tabelnya jelas? belum ada yang mau nanya? oke udah nanti kalau ada yang mau nanya langsung aja ya di kolom chat ya gak usah malu-malu ya oke ada yang private message nih ya jadi bukan fokus tentang pada waktu ya dok? enggak jadi patokan waktu itu pada HEPB diaris serologinya juga HEPB kronik itu patokannya lah HBS AG harus positif lebih dari 6 bulan syaratnya itu bukan dari gejalanya ya meskipun gejalanya baru 2 minggu 3 minggu 1 hari 2 hari kalau misalkan dia serologinya HBS AG-nya sudah positif 6 bulan itu dia fix dia HEPB kronik gitu apalagi IG anti-HBC positif dia mendukung gitu ya patokan waktunya buat HEPB ini hanya di itu HBS AG positif lebih dari 6 bulan dia kronik gitu untuk jadi kronik harus dia positif sama 6 bulan syaratnya itu bukan dari gejalanya ya tapi dari serologinya oke siap jadi harus paham banget ya ini ya penting banget nih serologinya harus hatam ya ada yang mau nanya lagi oke paham ya sekarang sekarang 8 ya apa pemisian penunjang awal untuk kasus di atas ya perempuan yang 10 tahun kenapa dia ke poli karena nyari pada perusahaan atas yang hilang timbul sejak 3 hari nyarinya terutama dirasakan setelah makan makanan berlemas nyarinya ada mual muntah disertai mual muntah itu ya tapi dia tidak demam ya tidak ada kencingnya gelap katanya nah pada LPF suhu Afeblis ya sclerenya tidak kuning mervisinya negatif nah nih kalau ingat tabel tadi tabel masalah peduh ada yang tahu jawabannya apa dia ada nyari EUQ ya positif tapi dia enggak ada demam dan dia enggak ikterus enggak kuning ya apalagi ada nyari nyarinya tadi ada mual muntah dirasakan setelah makan-makanan berlemak gitu ya jawabannya yang mana ada yang tahu yang mana oke ada yang cat batu batunya dimana hanya nyari pada EUQ saja batunya di dia enggak demam enggak ada demam enggak demam berarti apa enggak ada infeksi ya berarti dia enggak infeksi ya kan enggak kuning berarti dia enggak di saluran ya bukan di saluran berarti dia apa nih cholelitiasis ya batunya di kantung ya berjalannya hanya tok hanya itu aja nyari aja nyari EUQ saja ya oke benar banget ya jadi jawabannya yang mana penulis penunjang awalnya mau cek apa tadi yang saya bilang penulisannya yang oke benar banget ya mantap ya jawabannya yang USG abdomen ya pokoknya kok ada masalah hepatobiliar ya penulis 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 penunjang awal pasti USG dulu gitu ya kalau yang kolangiopankartografi ini ya ini lanjutannya ya ini buat nanti lanjutannya gitu kalau abdomen 3 posisi ini enggak dipakai biasanya ini buat apa buat yang kasus yang ileus gitu ya perforasi gitu gitu ya kalau CT scan juga itu nanti biasanya ya bariomil ini buat yang masalah-masalah di esofagus gitu-gitu ya kayak akalasia gitu-gitu ya gitu oke nomor 8 ada yang mau nanya jelas ya 9 sekarang bagaimana transmisi penyakit pada kasus ya peranak perempuan 10 tahun kenapa dia mata dan kulitnya tampak kuning dia lesu dan kurang aktif sejak 5 hari ya pipisnya juga warnanya gelap ya ada demam dan juga mual ibunya bilang di kelasnya beberapa temannya enggak masuk karena demam dan kuning berarti dia akan nanya ke beberapa orang gitu ya pasiennya bilang seminggu lalu sempat beli makanan di barang sekolah yang tidak bersih tetap stabil setelahnya ikhtarik betik kuning ya adanya di pada kuadran kanan atas ya ada FQP ini ya SQT-SQPT-nya meningkat beli-lebinnya total 9,2 ya direknya 7,78 nah lihat ini nice snow ya sebenarnya di KPPT itu nilai normal dikasih tahu ya jadi ini enggak perlu hafalin tapi kalau misalkan mau dihafalkan ini total beli-lebin itu normalnya adalah 1,1 sampai 1,4 ya direk itu 0,1 sampai 0,4 ya kalau yang direk itu adalah 0,1 sampai 1,1 0,3 0,4 0,9 gitu ya 0,9 sampai 1,1 gitu nah jadi kalau di sini totalnya 9,2 direknya 7,78 berarti indireknya berapa kurangin aja ya indireknya berarti kurangin 9,2 kurang 7,78 berarti 1,44 ya berarti indireknya meningkat juga kan meningkat juga direknya enggak selitanya pasti meningkat jadi ini meningkat dua-duanya ya berarti ikhterusnya mana ikhterusnya hepatitis nah sekarang apa dia anak-anak matanya kuning matanya kuning semua kuning gitu ya lesu demam mual ya beberapa temannya juga mengalami keluarga yang sama ada jajat sembarangan nih faktor risikonya yang mana nih berarti yang hepatitis A ya nah jadi jawabannya yang mana oke benar banget ya jawabannya yang A ya terlalu secara enteral ya oke kalau yang parenteral yang lewat darah ya dari cairan tubuh nih yang BCD ya gitu kalau yang lain enggak ada ya oke ada yang mau nanya nomor 9 oke jelas lanjut ya 10 apa diagnosis pada kasus ya laki-laki yang 23 tahun keluhannya apa nyari perut di kanan atas sejak 4 hari dari PF nya apa nih takip nu dan demam ya jadi ada nyari LQ ya ada demam ya sekitarannya ikterik nah berarti ikteriknya iya ya ya lalu apa lagi basic normal ya dimaksud normal Murphy sign-nya positif ya Murphy-nya positif lab-nya ada leopositosis nah berarti apa nih diagnosisnya coba tadi ada yang ada yang jelinga nih atau ada yang tajebak coba kita lihat jawabannya apa dua orang ada jawab nih satu di private satu di general chat jawabannya ya ya bener banget ini adalah kolangitis ya kenapa kolangitis karena ada teriasnya ya terias kakot nyari demam sama kuning ya ini terias kakot nah Murphy yang positif ini jangan kecoh jangan tahu Murphy-nya positif langsung jawab kolangitis emang memang dia lebih saling pada kolangitis tapi dia juga bisa ditemukan pada kolangitis gitu ya ini bisa pada kolangitis kolangitis atau gitu ya bisa dua-duanya gitu ya kalau yang lain kalau kolangitis harusnya apa nyari LQ ya dan demam tapi dia nggak kuning ya kalau kolangitis harusnya apa nyari LQ saja kalau kolangitis harusnya apa nyari LQ dan ikterik ya gitu ya ya nah sekarang tentang stigmata penyakit antikronik kita beda topik sekarang ya ini kita bahas stigmatanya sireosis maksudnya ya oke jadi pertama kan ini kan saya bilang ya hati itu untuk metabolisme estrogen kalau estrogen yang nggak bisa metabolisme maka dia akan menumpuk di darah jadilah hiperestrogenisme nah hiperestrogen ini efeknya dua ya bisa dia efeknya bikin vasodilatasi kapiler ya dan bikin feminisasi jadi pada laki-laki jadi timbul tetendak wanitaan misalnya apa efeknya vasodilatasi kapiler ini apa aja ada spider nevi ini ya ada jaring laba-laba di dada biasanya ya laba-laba merah gitu ya dan eritnya palmar ini efek dari vasodilatasi nya ya tangannya merah-merah ini merah gitu feminisasi biasanya apa ini bisa dua ya bisa ginecomastia dan atrophi terastis jadi kepada laki-laki tumpai udara dan terastisnya mengecil gitu nah hati juga kan publik fotokragulasi kalau diterganggu pasti juga ada gangguan fotokragulasi makanya juga bisa ada lebam atau bleeding ya karena gangguan jalur pendarahan itu ya jalur pembukuan darah gitu nah kalau asites nah ini yang tadi saya bilang ya dia karena hipoalbumin dan juga karena hipersiportanya gitu dan juga karena aktifasi sistem RAAS nah kalau misalkan yang lain nih bejala apa kongresi vena ya ada kaput medusa varis esophagus ya hemorrhoid ini adanya kongresi vena sistemik ini efek dari hipertensi porta ya lalu di kuku leoponikia nih ada garis putih-putih ini karena hipoalbumin lalu encephalopathy herpaticum nah ini yang sering keluar juga ya sering dibahas ini karena amonia meningkat di darah ya hiperamonia kenapa gitu karena gini ya ini kan amonia ini dari apa sih sumbernya dari protein ya dari protein lalu asam amino dia jadi amonia ya residunya nah amonia ini oleh hati ya akan diubah menjadi urea amonia amonia sifatnya neurotoxic urea sifatnya non-toxic kenapa? karena dia bisa dibuang diekskresi via urin gitu ya nah kalau hatinya rusak berarti amonianya bakal numpuk ya dia bakal meningkat nih amonianya nah makanya bikin gejala neurotoxic encephalopathy hepatikum kayak apa gejalanya nih ya ada asterixis ya flapping tremor ini sama ya asterixis flapping tremor sama jadi kalau tangan dilintangkan dia bakal bergetar liver flap dibilangnya tangannya bergetar tremor lalu koma kesadaran menurun bingung-bingung konsentrasi menurun hilang memori gitu ya yang mulai mana putus-putusnya halo oh yang protein oke jadi kan protein itu kan dipecah jadi asam amino ya kan nanti asam amino dimetabolisasi menjadi amonia amonia sifatnya neurotoxic tapi untungnya kita punya hati hati mengubah amonia jadi urea urea itu dia non-toxic karena bisa dibuang lewat purin tapi kalau hatinya rusak maka amonianya kan gak bisa diubah jadi urea amonia bakal meningkat nih meningkat amonia timbulah encephalopathy hepatikum berjalan-nya apa bisa bingung-bingung ya koma dan asterixis asterixis adalah flapping tremor jadi ketika tangannya dilintangkan dia bergetar gitu ya oke nah tadi kan